Duduk sini ya, ini ya. Oh, pakai bantal. Gak usah deh, jangan lantian. Pus! Mau flip on? Oh! Suka mau berapa? Hai, aku Nike. Halo, aku Miranti. Kami adalah founder dari Living Loving. Dan hari ini, kami mau bahas tentang buku Lovingness. Tapi, sebelum membahas soal buku Lovingness, aku mau jelasin dulu apa sih Living Loving itu. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu ya, baru subscribe sama Living Loving. Living Loving itu adalah sebuah platform yang membahas tentang rumah dan segala isinya. Nah, Lovingness sendiri itu adalah konten yang sudah ada dari kita pertama kali mulai Living Loving ya, Februari 2013. Di Lovingness ini, biasanya kita datang ke rumah-rumah yang menurut kami menarik. Dan kami juga pengen sharing cerita di dalamnya, termasuk cerita para pemilik rumahnya. Nah, selain konten dalam bentuk video dan artikel, Lovingness juga punya... Buku! Buku! Buku ini dirilis 2019 akhir, tapi sebenarnya kayak pengennya itu udah dari 2016. Pengennya 2016, 2017 itu mulai... Hayal-hayal. Mulai susun-susun. dan 2018 mulai bikin. Jadi kira-kira satu setengah tahunnya Mir ya, kita mengerjakan buku ini dan kita terbitkan sendiri. Karena kita ngeliput rumah juga, terus kita wawancara pemilik rumahnya, terus kita tulis, kita foto, sekalian di layout itu butuh waktu satu setengah tahun tadi itu ya. Yes! Akhirnya rilis di November 2019. Sekarang kita bahas ya, bagian-bagian bukunya apa aja. Bukunya itu diri dari tiga bagian, yang pertama At Home With, yang kedua itu Love At Home, dan yang ketiga itu For Your Home. Nah yang At Home With ini, kami tuh ngajakin teman-teman buat datang ke delapan rumah. Delapan rumah ini sebagian ada yang udah dibahas sama Living Loving ya, di video, di artikel. Tapi ada juga rumah-rumah yang bahkan tuh bisa dibilang, belum pernah diliput media ya Mir ya. Jadi emang bener-bener teman-teman tuh baru lihat rumah ini, itu di Latinas. Kalau ngomongin At Home With ini ya Mir ya, kan banyak banget ya teman-teman suka nanyain gitu. Lalu ini proses milih rumahnya tuh kayak gimana sih? Sejujurnya agak bingung-bingung juga ya buat menjawabnya. Iya, karena kita sebenarnya punya kriteria khusus ya. Bener, tapi selama ini kami tuh selalu mikirnya rumahnya tuh harus bercerita, ya kan? Kita juga senang ngelihat gimana cara setiap pemilik rumah tuh bisa mengisi dan menghias rumahnya sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah di chapter kedua yaitu Life At Home, Kak B juga nge-share beberapa ide inspirasi aktivitas untuk dilakukan di rumah. Misalnya ada ide padu padan pakaian, ada brush lettering, terus ada juga bikin sulaman di foto. Selain itu ada main rumah-rumahan, kita juga ngasih template-nya di dalam buku ini. Selanjutnya ada chapter tiga ini, ada For Your Home. Di chapter ini kita kolaborasi ya sama delapan ilustrator. Masing-masing ilustrator itu bikin satu artwork yang bisa digunting dan dipajang di rumah teman-teman. Ilustrasinya sendiri ini ada macam-macam banget karakternya sesuai dengan gaya masing-masing ilustrator ya. Ya, sini ada Bayi Putih, terus ada Ayang Cempaka, Baby Birds, Askar Moniaga dari Koken, ada Marcelia Liunic, Nena, ada Catherine Honesta juga, sama Nadia Nur. Tapi selain ilustrasi dari teman-teman ilustrator kami tadi, sebenarnya nih ilustrasi keseluruhan yang ada di dalam buku sampai ke cover buku itu dibuat sama saya. Itu di bagian cover itu ada gambar orang-orang kecil-kecil karena pengen ngasih lihat kayak buku ini tuh buat macem-macem orang, buat macem-macem rumah. Yang lucu ketika udah rilis, terus selama ini kita udah hampir setahun ya, kita udah setahun ya kita rilis buku ya, banyak denger cerita-cerita menarik dari teman-teman yang udah beli bukunya, ada yang dijadiin seserahan bukunya. Yes, jadi buat seserahan nikahan. Banyak banget yang cerita di sosial medianya berbagi ke Living Loving, mereka suka baca bukunya, terus itu tadi ada yang jadi seserahan dan yang jadi macem-macem, jadi kayak kami senang banget. Jadi khas warming gift gitu. Jadi kami senang banget karena memang itu tujuan awal kita pas lagi pengen bikin buku ini ya, pengen bikin rumah jadi lebih hangat dan nyaman. Nah, buat teman-teman yang belum beli bukunya, langsung beli ya di Tokopedia Living Loving Net. Atau di websitenya cikandarling.com. Atau di periplas seluruh Indonesia. Nah, buat teman-teman yang udah baca bukunya, boleh banget loh share kesan-pesannya baca buku Leveliness di kolom komen. Kolomanya juga boleh, langsung dijawab sama dia. Terima kasih juga. Terima kasih.